Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan kemarin menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia guna memberingati HUT Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024. Dalam rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Magetan Suyadno dihadiri PJ Bupati Magetan Nizamul serta Unsur Forkopimda Magetan bersama Kepala Perangkat Daerah Lainnya. Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang disampaikan Presiden Joko Widodo ini dilangsungkan di Gedung Nusantara MPR-DPR-DPD RI di Senayan, Jakarta. Sidang ini merupakan agenda rutin yang berlangsung setiap tahun menjelang peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI. Sidang dibuka oleh Ketua MPR RI dan dilanjutkan dengan pidato pengantar sidang bersama Ketua DPR RI. Presiden Jokowi menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Mengenakan baju adat demang betawi dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah kuat bersama melintasi tantangan demi tantangan dalam 10 tahun kepemimpinannya. Pihaknya sangat bersyukur selama 10 tahun ini telah mampu membangun fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar. Pertama kali Merdeka, jadi hari ini kami di BRD Kabupaten Maktan melaksanakan rapat pariporna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79. Jadi tema yang, ini merupakan fondasi, tema yang luar biasa, Nusantara baru Indonesia maju. Jadi ini harus kita song-song ke depan menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Nah ini tentunya dimulai dari pemerintahan kita di Kabupaten Maktan. Ya, karena pembangunan ini kan memang dari pemerintahan daerah. Nah, kalau di Kabupaten Maktan tentunya yang harus kita siapkan, ya, ini dalam rangka menuju Indonesia maju, Maktan maju, rakyat sejahtera, itu pelayanan dasar. Ini harus menjadi perhatian kita semuanya, yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan. Nah, ini harus benar-benar dikelola dengan baik, sehingga pelayanan dasar ini dirasakan betul oleh masyarakat, masyarakat mendapat perhatian dan pelayanan yang bagus. Presiden Republik Indonesia tersebut juga menyampaikan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang, akan menyerahkan tongkat estafek kepemimpinan Republik Indonesia kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim Liputan, JTP Magetan